Jika engkau melihat sebuah kemungkaran, maka robahlah kemungkaran itu dengan tanganmu. Kalau di lingkungan kita sudah kelihatan kemaksiatan, masih kecil, kita harus melakukan tindakan-tindakan supaya kemungkaran itu jangan tumbuh menjadi lebih masif lagi. Ini adalah sodakoh. Kalau enggak bisa pakai tangan, pakai lisan. Jangan begitu bung, bulan puasa ini, jangan mabuk-mabukkan. Ini juga sodakoh. Bukan berarti peluara bulan puasa boleh mabuk-mabukkan, bukan. Itu bilikhtirom, hormat kepada datangnya bulan Ramadan. Kalau enggak bisa juga pakai hati, tapi itulah selemah-lemahnya iman. Jadi iman kita ini kalau gedek doang dengan kemaksiatan, gedek aja dalam hati, itu iman kita lemah. Kita aja punya HP lemah, itu enggak efektif. Pengen kemana-mana itu nyari listrik untuk ngecas. Apalagi iman kita nih berbahaya. Apa aja dicari itu bisa buat ngecas? Worry, takut. HP-nya takut lobet. Ini hati lobet, iman lobet. Biasa saja. Naujubillah, summa na'ujubillah. Jadi ukurannya begitu. Jamaah, Assalamualaikum Nusantara. Iman kita, kalau kita lihat kemungkaran, kita bergerak, itu luar biasa imannya. Kemudian kita lanjut. Wapi, dan di dalam, yut'u'ahadukum sodakoh. Dan ketika engkau menyalurkan sahwatmu, itu juga sodakoh. Ya Rasulullah. Nih, kita nyalur sahwat nih. Itu hitung sodakoh. Tapi sahwatnya kepada yang benar. Kepada istri kita. Itu insya Allah, pilihlah istri kita. Mau satu, mau dua, mau tiga, mau empat. Terserah. Terserah. Wah, Alhamdulillah istri saya tuh. Waktu subuh-subuh. Kapan itu? Saya lupa, udah lama itu. Istri saya bilang, Abi, Umi setelah ngaji, tidak menolak yang namanya poligami. Uh, luar biasa. Seneng kita. Ya enggak? Tapi yang terpenting bukan Abi yang ngerjain. Begitu. Tapi, yang penting bukan Abi yang ngerjain. Abi-Abi yang lain aja silahkan. Yang penting enggak, enggak nolak ayat ini. Yang penting enggak nolak. Kalau nolak, bisa jatuh dalam kekakiran. Jadi, sahwat kita, kalau kita salurkan kepada istri kita, sodakoh. Ya Rasulullah. Ayati ahaduna sahwata wa yakuna laufiha ajran. Apakah kami mendatangkan istri kami? Kami melakukan hubungan suami-istri? Dapat pahala? Bertanya nih sahabat nih. Luar biasa. Ya? Kola. Maka, Nabi Muhammad SAW, memberikan statement. Arahitum. Apa ini pendapat kamu? Kalau seseorang dia melampiaskan sahwatnya kepada yang bukan. Haknya yang bukan istrinya mendapatkan dosa. Tetapi, ketika dia melakukan sahwatnya kepada istrinya, dan itu mendapatkan pahala. Kalau bukan kepada istrinya dosa, kalau kepada istrinya mendapatkan pahala. Dan itulah sodakoh. Insya Allah. Tapi jangan tiap hari istri sampai lima, enam kali mandi. Itu kapan kerjanya juga itu istrinya. Dilaksanakan dengan baik dan benar. Bulan puasa juga begitu. Mentang-mentang sodakoh. Kalau makan, badang maghrib. Kalau minum, badang maghrib. Kalau mau datang istri, jangan badang maghrib. kecepatan. Bada isya atau badang sholat tarawih. Itu juga sodakoh. Wah, luar biasa Islam. Jadi yang jomblo-jomblo cepat. Cari istri. Supaya bisa sodakoh. Ingat itu. Yang jomblo-jomblo. Kalau perlu di rukiyah. Kalau sampai 35 tahun, 40 tahun, tidak nikah-nikah. Insya Allah setelah kita rukiyah, mudah-mudahan, segera dapat jodohnya. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kau muslimin, jamaah Assalamualaikum Nusantara. Kemudian, ketika kita mempunyai harta yang banyak. Wagonika qobla fakrika. Jaga tuh. Kayakmu sebelum miskinmu. Ketika kaya, segera tuh. Lakukan. Ibadah-ibadah yang luar biasa. Orang kaya, sodakohnya harus uang. Jangan sholat semata. Pejabat, sodakohnya, adalah kebijaksanaan. Aturan. Yang buat umat muslim itu bahagia dengan aturan-aturan itu. Syariat, begitu luar biasa. Kita bisa jalankan dengan kemudahan demi kemudahan. Itu para pejabat. Itu tuh ibadahnya. Orang kaya, ibadahnya dengan sodakoh. Rasulullah SAW, sangat memberikan contoh yang luar biasa. Untuk bisa kita menjaga kekayaan kita ini. Dengan apa? Salah satu, supaya kita tidak miskin, banyak sodakoh. Kenapa dia jatuh miskin? Ingat, jarang sodakoh. Kalau kita sering sodakoh, Insya Allah tidak pernah miskin. Abu Bakar, Umar bin Khotob, Abdul Roman bin Wawuf, itu sodakohnya luar biasa. Usman bin Afan. Dan tidak ada sejarahnya, mereka jatuh miskin. Tidak ada sejarahnya. Dan tidak ada sejarahnya, orang pelit, tetap menjadi kaya dan berkah. Tidak ada. Allah SWT berfirman. Ketika orang kaya, atau orang miskin sekalipun, ketika mau meninggal, yang ia ingat adalah sodakoh. Ini sudah Allah beri. Gambaran di dalam Al-Quran. Wa antikumimma rojagnakum minkobelu, ayya atia ahadukumul mawut. Ayo, kata Allah SWT. Sodakoh, sodakoh, ayo sedekah. Sedekah, sebelum itu tuh yang namanya, malaikat Israel datang kepada dirimu. Ayo, segera sodakoh. Silahkan. Sodakoh itu yang penting istiqomanya. Sehari misalnya 3 ribu, tiap hari 3 ribu. Itu Allah cintai istiqomanya. Sehari 10 ribu, tiap hari 10 ribu. Kalau kita gajian misalnya, punya uang, aduh mau sehari ini 5 ribu, bikin 150 ribu. untuk dicicil setiap harinya. 5 ribu, 5 ribu, 5 ribu. Itu Allah lebih cintai daripada orang sodakoh. 150 ribu untuk seumur hidup. Palit itu orang. Maka, payakulurubilawla ahortani. Orang yang mau meninggal ini mengatakan kepada Allah, Ya Allah, saya mau meninggal nih. Tolong dong, ditunda nih ajal saya nih. Apa yang saya akan lakukan, Ya Allah, maka fa'asoddakoh wa'akun. Maka saya akan sodakoh, dan engkau dapatkan aku ini, akan menjadi minasolihin. Orang-orang yang berbuat, soleh. Orang yang mau meninggal itu, gak minta dia, Ya Allah, ditunda, saya mau sholat. Enggak. Ditunda, saya mau nikah kelamaan. Ditunda, saya mau haji uang. Urusnya lama-lama banget. Tetapi sodakoh. Cepat. Tapi kata Allah subhanahu wa ta'ala. Walanyu akhirun lo nafsan ijaja'a ajaluhah. Wallau khubirun bima ta'amalun. Allah tidak pernah mengakhiri. Jikalau ajal sudah ditetapkan, maka tidak bisa ditunda-tunda. Dan Allah maha mengetahui, apa yang kita akan kerjakan. Maka daripada itu, marilah ya, kita punya uang, salah satu untuk kaya, salah satu untuk berkah, maka banyak-banyak sodakoh kepada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang-orang kaya, atau kita pun mempunyai harta, harta itu akan ditanya, Allah subhanahu wa ta'ala, dua kali. Hati-hati. Min aina taksebohu wa fima anfokohu. Dari mana hartamu kamu dapat, dan kemana kamu belanjakan. Ini yang harus kita menjadikan intropeksi diri.